Hai teman-teman kali ini kita balik lagi ke room tour aku tapi kali ini aku akan menyeritain kamu tentang ke figur vehicle Star Wars aku yaitu milenium Falcon for 3.75 inch figure dan kayak gimana pesawatnya ayo kita lihat bareng-bareng cek kita jadi kalau boleh cerita dikit waktu kecil dulu aku nggak pernah suka namanya vehicle ya si vehicle nih bagi aku kayak anak kecil aja main-main pakai mobil-mobilan tapi setelah menekuni dunia fotografi ternyata kita telah membutuhkan namanya diorama jadi diorama tuh bisa berupa diorama playset atau diorama melalui vehicles ya jadi kendaraan tuh bisa juga jadi diorama kamu maka kamu akan butuh diorama berupa vehicle itu untuk dijadikan background atau apalah went of interest di foto-foto figur kamu seperti itu jadi langsung aja lihat lemnya Falcon aku ya jadi ini ya kotaknya kotaknya itu gede banget dan aku dulu dapetnya dari Tokopedia jadi waktu cuman beli harganya Rp7 juta ya dan sekarang market price-nya waktu itu sempat ada yang nawarin kayak Rp12 juta atau Rp10 juta dan sekarang dia dirilis lagi dengan rilisan baru bukan seperti ini diharga Rp10 juta di Tokopedia dan ini beda ya kayaknya sama sih mobnya cuman ini seri yang legacy collection yang udah seri jaman dulu ya tahun 2000 berapa lupa aku dan gede banget kalau kamu mau liat belakangnya ini jadi ini secara keseluruhan pesawatnya si Millennium Falcon dia bisa dibuka dan apa sih fitur-fiturnya yang pertama itu ada lightning headlights jadi lampu dua di depan bisa nyala yang kedua kokpitnya bisa nyala sampai muat 4 figure dan ada yang ketiga dan medical day terus ada secret smuggling compartment di lantai yang itu bisa dibuka buat dimasukin sesuatu dan ada opening boarding rat nya ya Jadi kalau mau masuk ke Millennium Falcon ada fitur buat tangga ya turun dan pivoting gunner station bisa nembak dari dalam pesawatnya itu ada suara lampu dan ya pokoknya suara dan lampu dan rasa yang akan muncul kalau pencet ya terus ada driving missiles bisa nembak misil dan juga ada pesawat minifactor ya atau pesawat penyelamatnya sebetulnya dan juga ada training siluk waktu training lightsabernya bisa ada suara-suaranya dan juga bisa nyalain di jarik table untuk main catur luar angkasa nih kayak gitu sih kurang lebih dan kita lihat aja langsung aslinya kayak gimana ya ini dia si pesawat milenium Falcon itu kalau kita lihat kokpitnya tuh sudah bisa di muka ya kita copot dulu ada empat figure ya bisa ini Han, Cui, dan dua ditaruh di belakang ini ada lampunya sebetulnya gawat loh belum aku on-in tadi dia mempunyai baterai ya jadi ini si milenium Falcon dan dia tuh ada baterainya guys nih nggak ada baterainya ini tepat baterai bisa di copot nah baterainya 3AA, AAA, handphonenya yang gede lah dan kalau di copot bisa di on-in nah di on-in pada beberapa tombol yang bisa kita pencet ini misalnya ini harusnya copit ya copitnya diangkat ada 1,2,3,4 bisa memot 4 figure ini di pencet loh ada lampunya dan ada suara-suaranya kalau lihat lagi suaranya beda-beda suara take off dan disini ada 3 misil launcher misil ya nggak aku pasang nggak aku pasang sebetulnya bisa di launcher oh dipencet oh dipencet ada suaranya nembak tapi nggak berfungsi ya lampunya ya gitu lah nggak tiga dan ini lampunya mana ya tombolnya lupa ini antenanya ini copitnya ya bisa ngeluncurin 4 roket eh 2 sih bener ya cuma 2 yang bisa meluncur ini oh itu diterapkan oleh ini ya di atas mewah atas mewah ini ya dan kalau kita main kesini ini ada rem yang buat turun di pencet ini cool apa lagi ya fiturnya kita lihat di sisi kiri ya ini bisa di ini bisa dibuka nih cukup wow bahkan ada suara yang dibuka menunjukkin pesawat iklimatnya tuh pesawat iklimatnya bahkan bisa dimajuin nih ada tuh kayak senatanya bisa muncul ini bisa dibuka nih ini bisa dibuka nih sebetulnya nih dan ada launching missilnya ya di bawahnya tuh kalau dimasukin bahkan ada suaranya lagi ditutup juga suaranya dan ini bisa kita buka ya kok dalam pesawatnya kayak apa sih ada 2 bagian 2 part yang bisa kita buka terima kasih bagian ini wow ini ini adalah part-part kakinya dipijakan cuma karena ini mengganggu kalau aku taruh di bawah jadi aku lepas-lepasin aku taruh dalam pesawatnya dan ini ada 4 kecil buntu sih medical bay nya kan disini ceritanya dan ini ini eh eh bentar dan ini ada kok ada tombol 2 ini ada 2 tombol ini suara cuwi oh itu suara luk berlatih mana sih ya bentar lah suara OB1 bisa dibuka ininya nah jadi ada dalam lindung falconnya ya ini kebetulnya si antenanya ini buat gerak-gerakin biar luk berlatih ini compartmentnya rahasia bisa dibuka tuh ceritanya sembunyi di bawah sih kan dia punya lunduk ya aduh aduh lemplung nah ini buat main catur luar angkasa nyalainnya gimana ya lupa aku ada kursi ini nah ini gunner ya ada gunner nya buat nembak dari sini kan tuh kursi nya ya oke sih gitu aja oke jadi kalian udah ngeliat seberapa kerennya dan seberapa besarnya milenium falcon ini ini aku miakin buat investasi gak akan aku jual karena seperti yang aku bilang semua di film-film star wars pasti ada milenium falcon dan dia tuh selalu ada dan dia menjadi pesawat jagoan utama itu aja saksikan rum-rum-tum rum-tum rum-tum tur-rum-tum aku berikutnya dan video-video aku berikutnya juga jangan ketinggalan dan bye-bye